Intro Balik lagi di City Gate Halal dan kita masih jalan-jalan santui di kota Surabaya ini Masih dengan suasana Imlek Kali ini Hoskita Pitri bakal ajak kalian ke tempat-tempat yang kental banget dengan suasana Imlek Berbicara tentang sejarah nih guys Saat ini Pitri sudah ada di salah satu kawasan pecinan yaitu Kembang Jepun Kembang Jepun sendiri itu dulu dikenal dengan nama Hendel Street yaitu jalan perdagangan Karena lokasinya yang tidak jauh dari pelabuhan Maka dari itu kawasan itu menjadi titik aktivitas perniagaan kota Surabaya Salah satunya adalah Kembang Jepun Surabaya Yang dulunya sempat dijadikan pasar malam di kawasan pecinan kota Surabaya atau lebih dikenal dengan Kia Kia Kata Kia Kia diambil dari salah satu dialek bahasa Tionghoa yang berarti jalan-jalan Kembang Jepun dulunya adalah kawasan bisnis utama dan pusat kota Surabaya Walaupun bukan menjadi yang utama kawasan ini tetap menjadi salah satu sentra bisnis hingga saat ini Kawasan ini terkenal sebagai pusat perdagangan grosir yang kemudian dikenal sebagai sentral bisnis di distrik kota Surabaya Banyak perdagang asing yang menambatkan kapal-kapalnya di lokasi di mana kemudian menjadi kota Surabaya Di situ pula lah perjalanan sejarah menore garis membujur dari timur ke barat kota Jalan Kembang Jepun Tegak lurus dengan kalimat sejalan ini juga menjadi ikon kota Surabaya yang silih berganti tampil membawa perannya Kembang Jepun sendiri itu memiliki arti kembangnya atau bunga dan Jepun itu adalah Jepang Dan zaman dulu itu artinya juga kurang baik Karena bisa dikatakan kembang Jepun itu adalah bunga monap Perempuan penghibur yang dibawa oleh sergadu Jepang Dan pada tahun 2003 kembang Jepun itu diganti Pada tahun 2003 kembang Jepun itu diresmikan oleh pemerintah dengan nama sebutan Kia Kia Yang artinya itu Hokkien Hokkien sendiri itu artinya adalah jalan perdagangan Pada zaman Belanda, Gai Doss Pemerintah saat itu membagi kawasan menjadi pecinan di selatan Kalimas Kampung Arab dan Melayu di utara kawasan itu Dengan jalan-jalan kembang Jepun sebagai pembatasnya Bangsa Belanda sendiri tinggal di barat Kalimas yang kemudian menjadikan komunitas Eropa kecil Lanjut lagi jalan-jalan kita di tengah kota Surabaya Dan tak jauh dari kampung pecinan kembang Jepun ada juga nih kelenteng Hoti Hyang Yang merupakan kelenteng tertua di kota Surabaya Kelenteng ini Gai Doss terletak di jalan Duku Surabaya Utara Begitu tiba di kelenteng Hokkien Hyang Kalian akan melihat dua buah bangunan utama yang terpisah oleh seruas gang Kedua bangunan tersebut di jembatani oleh sebuah jembatan yang dijaga dua ekor nanti Penteng ini sebetulnya merupakan cikang bakal daripada terbentuknya pelimpunan tempat ibadat pendidaman se-Indonesia Pada waktu tahun 1967 setelah bapak ongkut saya memberikan masukan pada panggang bahwa krenteng itu adalah bukan tempat Bukan Chinese Temple Kalau diberikan istilah Chinese Temple berarti terjadi distrosi yang terhadap agama itu sendiri karena agama itu disibat ini besar Sedangkan tahu tempat ibadah ini khusus untuk Chinese saja Berarti bukan agama karena masukan itu diterima dengan baik maka kebijaksanaan daripada Paparada pada waktu itu dibawah Agam Baru Jaya Itu diberikan nama istilah penggantian nama krenteng itu menjadi tempat ibadat tridharma Karena isinya itu adalah tridharma Tri itu adalah tiga Dharma itu adalah agama Tridharma itu merupakan terpaduan yang harmonis antara agama buddha, agama koloku, dan agama tao Bukan saling merengkapi tapi saling memperkaya Karena masing-masing itu bisa berdiri sendiri-sendiri sebagai agama Sampai hari ini masih tercakap sebagai tempat ibadah tridharma atau krenteng Atau sanjau meoi itu di Indonesia yang tertua Tapi entah kemudian hari nanti kamu ada menemukan yang lebih tua lagi ya Itu tidak menjadi yang tertua Berdasarkan arsip surat doa, krenteng ini sudah ada sejak tahun 1399 Jangan salah catat ya 1399 1399 Jangan salah catat ya 1399 Jangan salah catat ya 1399 Tempat ibadah tridharma Tidakian ini Sudah Sejak 700 tahun lebih yang nampak Dibangg Ini kita bisa melihat kebangan Dan kita sakti Ini adalah sakti 1988 Disini tertulis Cungsin Ternyata ini pembukaran Bukan pembangunan Nah Bentuknya Tempat ibadah ini yang buruk seperti ini Kecil Tidak Seruas Sekarang ini Karena disamping ini ada dua tempat pembangunan Bukan uja Nah Ini terjadi suatu pembukaran Ada waktu 1899 Dulu asalnya Hanya tempat Potek ini aja Dan ujaan kanan kiri itu disamping Terjadi suatu Kebakaran Pada waktu tahun 1983 Terus diadakan pemukaran Tempat ibadah tridharma Gangguan Dari kampung itu Gangguan Pemukaran ini Diadakan pemukaran Sesuanya Sekarang bapak Dulu asalnya Tambahan informasi juga Buat kalian yang penasaran dengan sejarah klenteng dan ceritanya pemukaran klenteng Semuanya terdapat di salah satu prasasti yang tergantung disana Bagi kami Umat widharma ini Umat santau Hari raya emlid itu Adalah hari raya Jadi Perlu dimengerti Yang namanya emlid itu Sebetulnya penanggara Tahun lalu Menurut penanggara Menurut penanggara Tapi sebetulnya Orang etnik yang mendasari Empat ibadah tridharma ini Adalah Kosmogunik Mitologi Jadi Kosmogunik itu Aram semesta Seperti isinya Besta Semuanya Kita itu berharap Ya Seperti perajaran dan peragaban Tenggimu Titi Toto Tentrem Gemah Dipah Rohjinali Toto Jadi Setiap tahun Kita Mengharap Berdoa Untuk itu Ya Kita sudah Bicara Titi Toto Tentrem Kemakmungan Daripada Bumi Kita Ini Yang disebut Indonesia Raya Juga Secara Universitas Mulia Ini Supaya Kehubungan Arta Rumah Beragama Ini Sejak Dalam Utara Sudah Terbina Tata Bisa Dilanjukan Dibina Konek 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 Selain itu Mikelenteng ini juga sering dijadikan pahagelaran wayang Potei Wayang Potei merupakan pertunjukan boneka tradisional asal Cina Selatan Potei berasal dari kata pau yang berarti kain, te yang berarti kantong, dan hi yang berarti wayang Secara arfiah bermakna wayang yang berbentuk kantong dari kain Pagelaran wayang Potei merupakan ritual rasa syukur dan permohonan tolak balak yang berisi cerita yang menginspirasi dan mengedukasi bagi penontonnya Agar mudah dimengerti penimaknya, bahasa yang digunakan dalang adalah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang awalnya menggunakan bahasa Hokkien Masih banyak info menarik seputar tahun baru Imlek di City Guide Halal Jadi jangan kemana-mana, tetap di City Guide Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.